Pendekar Baju Putih Jilid 10 Pasukan yang dipimpin Chinpo tiba di perbatasan dan segera dia mencari pasukan Wuyah yang dikabarkan membuat kerusuhan itu. Setelah bertemu, dia terkejut melihat bahwa pasukan Wuyah yang besarnya lebih dari 100 orang itu dipimpin oleh Tung Hai Moong dan putrinya, Ciok Hwa. Tentu saja Chinpo tidak menghendaki pertempuran dengan kekasihnya itu, maka dia tidak memerintahkan pasukannya untuk menyerbu, melainkan menahan pasukannya dan dia sendiri lalu maju menemui Tung Hai Moong dan putrinya. Setelah bertemu, Chinpo cepat memberi hormat kepada Tung Hai Moong. Kiranya Paman Kuibok yang berada di sini, katanya setelah memberi hormat. Dan engkau, Hwa Amoy, dan engkau di sini membawa pasukan mau apa bentak Tung Hai Moong. Mau membasmi kami? Sri Baginda mendengar bahwa di perbatasan terjadi kerusuhan dan beliau memerintahkan aku untuk memadamkan kerusuhan itu. Aku tidak percaya bahwa engkau dan adik Ciok Hwa yang mengadakan kerusuhan, Paman. Karena itu, ku harap dengan hormat dan sangat agar Paman menarik mundur pasukan dan tidak melanggar wilayah Song sehingga tidak sampai terjadi bentrokan. Aku sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan Paman, apalagi dengan adik Ciok Hwa, katanya sambil memandang kepada wajah yang tertutup cadar hitam itu. Kembalilah, Chinpo. Aku akan menjaga agar anak buah kami tidak akan melakukan kerusuhan apapun. Katakan kepada kaisarmu bahwa kerusuhan sudah tidak ada lagi. Akan tetapi. Tuaku, aku yang menanggung akan kebenaran janji ayah, kata Ciok Hwa dan mendengar ini, Chinpo menjadi lega hatinya. Baiklah, aku akan menarik mundur kembali pasukanku dan melapor ke kota raja. Chinpo membedal kodanya kembali kepada pasukannya dan dia memerintahkan pasukannya untuk mundur dan kembali ke kota raja. Di antara pasukannya itu terdapat kaki tangan koksu dan melihat betapa Chinpo bergaul demikian akrabnya dengan pimpinan pasukan Wu Yeh, cepat dia melapor kepada atasannya setelah tiba di istana. Chinpo sedang beristirahat di rumah gedung menteri Lu, siap untuk menghadap dan memberi laporan kepada kaisar ketika tiba-tiba menteri Lu datang berlari-lari. Wah celaka, Chinpo kenapa, Paman? Celaka, kaisar memerintahkan Panglima untuk menangkapmu. Tentu saja Chinpo terkejut sekali sehingga dia bangkit dari tempat duduknya. Akan tetapi kenapa, Paman? Ada anak buah pasukan melapor bahwa engkau bergaul akrab dengan pimpinan pasukan Wu Yeh. Celaka, cepat kau pergi, engkau sudah dituduh metu-meti musuh, pemerontak. Cepat pergi sebelum mereka datang. Mendengar ini, Chinpo segera lari ke kamarnya, membawa buntalan pakaian lamanya dan dia pun pergi meninggalkan gedung itu, bahkan langsung keluar dari kota raja. Setelah keluar dari kota raja, Chinpo teringat kepada kekasihnya dan dia pun segera lari ke arah perbatasan untuk menemui kekasihnya. Akan tetapi ternyata pasukan Wu Yeh yang dipimpin Tung Hai Ma Ong itu sudah meninggalkan perbatasan, agaknya sudah kembali ke wilayah Wu Yeh. Maka Chinpo lalu hendak menyusul ke Wu Yeh. Pada suatu hari, selagi dia berjalan seorang diri melalui jalan yang sunyi, dia melihat serombongan orang menunggang kuda. Karena khawatir bahwa dia akan dikenal orang dan terjadi keributan, Chinpo menyelingap kebalik rumput alang-alang dan mengintai. Alangkah kaget dan herannya ketika dia mengenal si Tian Tok Ong berada di antara rombongan lima orang itu. Sungguh aneh dan mengherankan, pikirnya, si Tian Tok Ong adalah seorang datuk dari kerajaan HOU Han, bagaimana kini tahu-tahu berada di daerah Wu Yeh. Dia menjadi curiga sekali dan diam-diam Chinpo mempergunakan kepandainya membayangi lima orang yang lewat dengan cepatnya di jalan itu. Tidak sukar bagi Chinpo yang berilmu tinggi untuk membayangi lima orang penunggang kuda itu. Ketika rombongan itu tiba di sebuah lapangan rumput di lereng bukit dalam sebuah hutan, mereka berhenti dan seorang anggauta rombongan membunyikan peluit seperti memberi isyarat rahasia. Tak lama kemudian terdengar suara peluit lain yang menjawab dan muncullah tujuh orang dari lereng sebelah atas. Mereka ini tidak berkuda dan ketika mereka sudah mendatangi tempat itu, Chinpo yang bersembunyi dan mengintai tak jauh dari situ terkejut mengenal bahwa yang muncul adalah rombongan orang yang dipimpin oleh Tung Hai Mo Ong. Tentu saja dia merasa tidak enak sekali, akan tetapi hatinya merasa agak lega bahwa Chiok HWA tidak ikut dalam rombongan itu. Dia menyusup makin dekat untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dia tahu dari sikap mereka, bahwa pertemuan ini memang sudah direncanakan dan agaknya mereka hendak merundingkan sesuatu. Wakil dari kerajaan HOU Hon hendak berunding dengan wakil dari kerajaan Wul Yeh. Si Tian Tok Ong tertawa bergelap ketika dia melihat Tung Hai Mo Ong. Hahaha, ternyata Tung Hai Mo Ong masih merupakan seorang datuk yang memegang janji. Ini pertanda bahwa kerajaan Wul Yeh memang pantas untuk dijadikan sekutu kerajaan HOU Hon. Nah, kami dari HOU Hon sudah berani datang menyusup ke dalam wilayah Wul Yeh. Sekarang pesan apa yang akankah sampaikan dari rajamu untuk kami teruskan kepada raja kami, Tung Hai Mo Ong? Tung Hai Mo Ong yang kurus kering itu bersikap tenang dan berwibawa, nampaknya tidak mau kalah dengan sikap si Tian Tok Ong. Bagaimanapun juga tingkat mereka berdua adalah seimbang, maka tidak ada yang perlu merendahkan diri di antara mereka. Si Tian Tok Ong, bagus sekali engkau sudah datang. Kami memang merupakan orang-orang yang selalu memegang janji. Persekutuan di antara kita sudah disetujui oleh kedua orang raja kita, tinggal pelaksanaan tugas kita saja yang harus dipenuhi. Pihakmu berjanji untuk menghubungi sutemu di kerajaan Song, bagaimana beritanya? Kami telah siap dengan pasukan kami di perbatasan, dan sewaktu-waktu usaha pembunuhan Kaisar Song Ta Chung itu berhasil, kami segera akan bergerak menyerbu Song dari arah timur. Dan bagaimana dengan persiapanmu? Bres, kami juga sudah mempersiapkan pasukan besar di perbatasan dan begitu usaha pembunuhan itu berhasil, kami juga akan segera bergerak. Kalau begitu, harap siap dengan pembawa berita tentang usaha pembunuhan itu kepada kami. Kami siap menanti datangnya berita baik itu. Haha, jangan khawatir, Tung Hai Mo Ong. Kami telah mempersiapkan segalanya. Dan usaha pembunuhan itu pasti berhasil karena yang melakukannya adalah orang dalam istana sendiri. Bagus, kita menyerang dari kedua pihak selagi istana dalam keadaan kacau karena kematian Kaisarnya, sudah pasti usaha kita sekali ini akan dapat menghancurkan kekuasaan Song. Memang demikian, dan raja kita masing-masing tentu akan memegang teguh perjanjian untuk membagi kerajaan Song menjadi dua, masing-masing menjadi wilayah kita berdua. Chin Po demikian terkejut dan khawatir mendengar percakapan itu sehingga dia membuat gerakan yang terdengar oleh dua orang datuk yang lihai itu. Kedua orang datuk itu cepat menengok dan segera mereka seperti berlomba melompat kebalik semak di mana Chin Po bersembunyi. Akan tetapi, Chin Po juga sudah mendapat kembali ketenangannya, maka begitu kedua orang itu melompat ke arahnya, dia pun melompat melarikan diri. Chin Po. Dia mendengar Tung Hai Mo Ong berteriak memanggil, akan tetapi dia terus berlari cepat meninggalkan tempat itu. Dia telah ketahuan ayah kekasihnya, akan tetapi dia tidak peduli. Bagaimanapun juga Tung Hai Mo Ong telah bersekutu dengan pihak HOU Hon dan merencanakan pembunuhan atas diri Kaisar Song Taichung. Biarpun dengan perasaan tidak enak karena dia tahu saat itu dia menjadi orang buruan, akan tetapi Chin Po tidak mungkin dapat mendiamkan saja Kaisar terancam bahaya maut. Dia harus memperingatkan Kaisar akan bahaya maut yang mengancam. Akan tetapi bagaimana? Begitu muncul di istana dia tentu akan ditangkap karena dia telah dianggap sebagai matumatimusuh, sebagai pengkhianat yang bersekutu dengan WUYEH. Dengan menggunakan kepandainya yang telah mencapai tingkat tinggi, tanpa banyak kesukaran Chin Po mampu melewati pagar tembok kota yang menjadi benteng itu dan akhirnya dia dapat menyeludup ke dalam kota raja. Cepat dia menyelinap dari rumah ke rumah dan akhirnya dia dapat melompati pagar tembok rumah Menteri Kebudayaan Lutong Pi. Kebetulan Menteri itu berada di rumah dan dia sampai melompat saking kagetnya melihat betapa tiba-tiba Chin Po muncul di dalam ruangan itu. Tuako BW Ekim berseru dengan gerang dan juga kaget melihat betapa pemuda itu kembali tanpa diduga-duga. Chin Po, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah engkau sudah keluar dari kota Raja Menteri lu bertanya dengan khawatir sekali, sambil menutupkan pintu ruangan itu agar jangan ada penjaga yang melihat pemuda itu. Paman lu, terpaksa saya kembali ke sini karena ada sesuatu yang amat gawat. Nyawa Sri Baginda Kaisar terancam bahaya maut dan aku menghendaki agar Paman yang memperingatkan Baginda. Wajah Menteri lu menjadi pucat. Apa-apa yang terjadi? Chin Po lalu menceritakan apa yang didengarnya dari percakapan para wakil H.O.U. Hon dan Wu Yeh dan mengadakan persekutuan untuk membunuh Song Ta Chung dan menjatuhkan kerajaan Song. Tung Hai Mo Ong adalah wakil dari kerajaan Wu Yeh dan dia telah menyebut-nyebut soal sute dari si Tiantok Ong wakil H.O.U. Hon. Entah siapa yang dimaksudkan dengan sutenya yang agaknya bekerja di sini. Wah, kalau begitu bisa gawat. Bagaimana harus dijaga keselamatan Sri Baginda Kaisar kalau pembunuhnya adalah orang dalam istana sendiri? Chin Po, engkau menanti dulu di sini. Aku akan segera menghadap Sri Baginda dan akanku ceritakan terus terang segala apa yang engkau dengar itu. Dengan demikian, selain namamu akan dibersihkan dari fitnah bahwa engkau matematik musuh, juga mungkin sekali Sri Baginda Kaisar akan mempercayamu untuk melakukan penjagaan di istana sebagai pengawal pribadinya. Memang sebaiknya begitu, Paman. Kalau tidak dijaga dengan ketat, keselamatan Sri Baginda amat terancam. Aku mengenal orang-orang seperti Tung Hai Mo Ong dan Si Tian Tok Ong. Mereka adalah orang-orang yang amat berbahaya dan tentu sete dari Si Tian Tok Ong yang sudah menyeludup di dalam isana sang itu amat lihai pula. Demikianlah, bergegas Menteri Kebudayaan Lu pergi menghadap Kaisar dan mohon bicara empat metu dengan Kaisar Song Taichung. Tidak sembarangan pejabat dapat memohon bicara empat metu dengan Sri Baginda, akan tetapi karena Menteri Kebudayaan Lu Tong Pi masih terhitung Paman sendiri dari Kaisar, maka Kaisar segera memenuhi permintaannya itu. Ada apakah Paman Lu? Sikapmu begini penuh rahasia, kata Sri Baginda Kaisar sambil tersenyum ramah. Ini memang merupakan rahasia besar, yang mulia. Rahasia besar yang mengancam keselamatan Paduka, juga keselamatan Kerajaan Song yang terancam kewancuran. Hei, Paman. Apa yang kau maksudkan? Tentu Paduka masih ingat kepada Sang Chinpo, bukan? Ah, pemuda yang menjadi matu-matu musuh dan pengkhianat itu. Sama sekali tidak, yang mulia. Semua itu hanya fitnah belaka. Dan sekarang Chinpo membuktikan bahwa dia adalah seorang hamba yang setia. Dia kembali ke Kota Raja membawa berita yang teramat penting. Dia melihat utusan-utusan dari H.O. Uhon dan Wu Yeh mengadakan pertemuan dan mereka mengadakan persekutuan busuk untuk membunuh Paduka dan setelah usaha jahat itu berhasil, pasukan mereka yang sudah siap di perbatasan akan segera menyerbu. Kaisar terbelalak, wajahnya menjadi agak pucat. Ceritakan yang jelas, Paman. Apa yang telah terjadi? Lu Tongpi lalu mengulang apa yang didengarnya dari Chinpo dan menambahkan, kalau benar yang akan melaksanakan pembunuhan itu sute dari si Tiantok Ong dan orangnya sudah berada di dalam istana, maka hal ini sungguh berbahaya sekali. Yang Mulia, harus ada seorang yang sakti selalu melindungi Paduka untuk menjaga kalau-kalau setiap saat pembunuh itu akan turun tangan. Hem, pengawalku sudah cukup banyak, tentu mereka akan mampu menangkap pembunuh itu kata Kaisar, namun tetap saja suaranya agak gemetar karena ketakutan. Yang Mulia, bagaimana kalau Chinpo dipekerjakan di sini untuk menjadi pengawal pribadi Paduka? Kita semua telah menyaksikan kelihayanya. Ah, bagaimana kalau dia benar-benar matumati musuh dan penghianat? Hamba yang menanggung, Yang Mulia. Kalau dia berlaku hianat biarlah kepala hamba menjadi tanggungan. Dahulu dikabarkan dia bersekutu dengan Tung Hai Mo Ong, hal itu fitnah belaka. Buktinya kini dia malah membawa berita tentang ancaman Tung Hai Mo Ong dan si Tiantok Ong. Percayalah, Yang Mulia. Apakah Yang Mulia masih menyaksikan kesaksian hamba? Setelah berpikir sejenak, Sri Baginda Kaisar mengangguk. Baiklah, panggil Chinpo ke sini dan biar dia menjadi pengawal pribadiku yang bertugas menjaga keselamatanku dan sedapat mungkin menangkap pembunuh yang kabarnya menyusup ke istana. Menteri Lu Tong Pi bergegas pulang dan membawa kabar gembira ini kepada Chinpo. Akan tetapi bagi Chinpo, kabar ini tidaklah terlalu mengembirakan. Tugasnya itu teramat berat. Kalau benar Sute dari si Tiantok Ong yang hendak melakukan pembunuhan, hal itu berbahaya sekali karena Seng Sute itu tentu lihai bukan main, dan sulitnya, dia tidak tahu siapa Sute itu maka dia harus melakukan penjagaan dengan waspada sekali. Begitu berada di istana dan diberi kekuasaan untuk mengatur pasukan pengawal pribadi, Chinpo lalu membagi tugas kepada semua pengawal, diperintahkan untuk melakukan pengawalan ketat siang malam dan selalu waspada terhadap semua petugas dalam istana tanpa kecuali. Dia sendiri hampir tidak pernah jauh dari Kaisar, kecuali di waktu Kaisar beristirahat dan tidur, dia berjaga di luar kamar. Karena dia harus bertugas secara rahasia maka Chinpo dalam tugas ini menyamar sebagai tentara pengawal biasa, berpakaian seperti pengawal pula agar tidak menimbulkan kecurigaan. Yang tahu bahwa dia merupakan pengawal rahasia hanyalah para anggauta pengawal dan Kaisar sendiri. Bahkan para Taikam tidak diberitahu dan ini adalah kehendak Chinpo yang tentu saja juga mencurigai kalau-kalau pembunuh itu adalah seorang di antara para Taikam. Demikian hati-hati dan waspada Chinpo dalam penjagaannya sehingga setiap makanan atau minuman yang disuguhkan kepada Kaisar harus lebih dulu melalui pemeriksaannya. Tidak akan mungkin Kaisar dibunuh dengan racun melalui minuman atau makanan karena Kaisar sendiri juga sudah tahu bahwa dia tidak boleh menyentuh makanan atau minuman sebelum diperiksa oleh Chinpo. Sudah tiga hari tiga malam tidak pernah terjadi sesuatu. Chinpo yakin bahwa pembunuh pasti akan segera turun tangan dengan nekat karena jalan untuk membunuh melalui racun tidak mungkin dilakukan. Pada hari keempat akan diadakan persidangan dan sejak Kaisar keluar dari peraduan, Chinpo sudah mengawalnya, selalu siap tak jauh dari Kaisar. Kaisar sudah berdandan dan siap untuk menuju ke balai persidangan. Yang mengantarkan Kaisar seperti biasa adalah serombongan Taikam dan pengawal. Baru saja sampai di tempat persidangan, tiba-tiba seorang Taikam tersandung kakinya dan terjatuh. Tentu saja semua orang, termasuk Kaisar, menengok untuk melihat Taikam yang terjerembab ini. Dan pada saat itu seorang anggota pengawal mencabut pedang dan meloncat, dengan cepat sekali menyerang Kaisar dengan sebuah tusukan ke arah dadanya. Chinpo tentu saja terkejut, tidak menduga bahwa pembunuh itu adalah seorang di antara anak buahnya sendiri. Namun dia telah waspada, tubuhnya berkelebat dan dengan tangan telanjang, dia menepis dengan tenaga sepenuhnya, tenaga Ngo Heng Sin Kun. Plak! Cap pedang yang ditepis dengan tenaga Sin Keng amat kuatnya itu membalik dan menusuk dada pemegangnya sendiri sehingga dia mengeluarkan teriakan dan roboh terjengkang. Taikam yang terjerembab tadi tiba-tiba menghunus sebatang pisau belati dan dengan nekat dia pun meloncat dan hendak menancapkan pisaunya di punggung Kaisar. Akan tetapi Chinpo sudah waspada dan sekali kakinya menendang, tubuh Taikam itu terlempar ke bawah anak tangga. Melihat ini, semua pembesar yang berada di situ menjadi terkejut dan sekali lompat, kok Su sudah mendekati Taikam yang ditendang jatuh itu dan tangannya bergerak ke arah kepala Taikam itu. Krek kepala itu retak dan Taikam itu tewas seketika. Chinpo cepat mendekati penyerang tadi dan mendapat kenyataan bahwa penyerang itu pun sudah tewas oleh pedangnya sendiri yang menembus jantungnya. Suasana menjadi ribut, akan tetapi kok Su dapat menenangkan keadaan dan persidangan dilanjutkan setelah kedua mayat penyerang itu disingkirkan. Tentu saja Kaisar membicarakan tentang penyerangan itu di dalam sidang. Akan tetapi siapa yang hendak dipersalahkan? Kedua pelakunya itu telah lewas dan tidak dapat menceritakan apa-apa. Diam-diam Chin-Yo merasa mendongkol sekali. Tadi dia sudah merobohkan Taikam itu tanpa membunuhnya, sengaja untuk menangkapnya hidup-hidup agar dapat ditanyai dan diperiksa. Siapa kira kok Su begitu cepat turun tangan membunuhnya sehingga tidak ada lagi saksi yang dapat dimintai keterangan. Baik pengawal maupun Taikam itu adalah pekerja-pekerja lama maka semua orang merasa heran mengapa mereka itu tiba-tiba saja dapat menjadi pembunuh. Tentu saja Chin-Po berjasa besar. Bukan saja dia telah menyelamatkan nyawa Kaisar, akan tetapi jasa dengan gagalnya pembunuhan itu, pasukan HOU Hon dan Wu Yeh tidak jadi menyerang walaupun pihak sang juga sudah siap-siaga menjaga kalau-kalau mereka melakukan penyerangan. Setelah Kaisar memperkenalkan pengawal yang menyelamatkan nyawanya itu, barulah semua orang mengenalnya sebagai Chin-Po yang pernah dituduh sebagai pengkhianat dan menjadi orang buronan. Kaisar hendak mengangkatnya kembali sebagai panglimat, namun sambil berlutut Chin-Po mengaturkan terima kasih. Hamba bersumpah untuk setia terhadap kerajaan sang dan akan hamba bantu sekuat tenaga kalau kerajaan membutuhkan tenaga hamba. Akan tetapi ampunkan hamba, yang mulia, hamba tidak ingin terikat oleh suatu kedudukan. Hamba mohon diperkenankan untuk tetap bebas, akan tetapi hamba siap menghadap sewaktu-waktu tenaga hamba dibutuhkan untuk negara. Penolakan terhadap anugerah Kaisar dapat dikenakan hukuman karena dianggap tidak taat. Akan tetapi Kaisar yang baru saja diselamatkan nyawanya oleh Chin-Po itu tidak menjadi marah dan Kaisar bahkan menyetujui dan memberi surat kuasa kepada Chin-Po sebagai seorang kepercayaan Kaisar yang harus diterima dengan kehormatan oleh semua pejabat pemerintah. Juga pemuda itu menerima hadiah sekantung emas dari Kaisar, yang diterima dengan pernyataan terima kasih. Kesetiaan Chin-Po terhadap pemerintah kerajaan sang adalah kesetiaan yang tulus. Dia bekerja tanpa pamrih memperoleh imbalan jasa. Seorang pejuang yang berpamerih memperoleh imbalan bagi jasanya, padahal kekatnya bukanlah seorang pejuang karena dia mempergunakan perjuangannya hanya sebagai care untuk mendapatkan sesuatu. Segala macam bentuk perbuatan baik di dunia ini bukan lagi merupakan kebaikan kalau perbuatan itu dilakukan dengan pamrih apapun juga. Pamrih dipuji, pamrih dibalas imbalan, pamrih mendapatkan sorga, pamrih mendapatkan uang, pamrih dijauhkan dari kesengsaraan. Segala macam pamrih ini sebenarnya sama saja. Apa bedanya antara pamrih mendapatkan uang atau kedudukan dengan pamrih mendapatkan sorga? Tidak ada bedanya. Keduanya dianggap akan mendatangkan kesenangan. Pamrih selalu bertujuan memperoleh kesenangan, melalui pujian, melalui uang, kedudukan, sorga, beban dosa dan segala macam care untuk memperoleh kesenangan. Perbuatan itu baru benar, bukan baik, kalau dilakukan dengan wajar, timbul dari dasar hati, tanpa pamrih, tidak memandang perbuatan itu sebagai baik buruk. Hasil atau akibat setiap perbuatan itu pasti ada, seperti orang menanamkan sesuatu, pasti akan bertunas, berbunga dan berbuah. Tuhan Maha Adil, hukum sebab akibat akan berjalan terus, berputar terus, seperti berputarnya bumi dan alam semesta. Akan tetapi perbuatan yang mengandung pamrih adalah perbuatan palsu. Kebaikan berpamrih adalah kebaikan palsu dan tentu buahnya pun palsu. Kita sudah terbiasa melihat keluar, tidak melihat ke dalam. Seorang yang menyumbangkan uang satu juta disanjung-sanjung, disebut-sebut, sedangkan orang yang menyumbang seribu tidak disinggung-singgung, lewat begitu saja. Padahal, apakah penyumbang sejuta itu lebih dermawan daripada penyumbang seribu? Belum tentu. Kalau penyumbang sejuta itu memiliki harta seratus juta, maka sumbangannya itu tidak berarti. Sebaliknya kalau penyumbang seribu itu hanya memiliki uang dua ribu, maka dialah penyumbang yang dermawan. Orang biasa melihat lahirnya, tidak menjenguk batinnya. Jauh lebih benar menjadi penyumbang seribu dengan hati rela dan tanpa pamrih apapun daripada menjadi penyumbang sejuta dengan pamrih agar dipuji sebagai dermawan, agar diperhatikan orang, agar masuk koran, agar kelak mendapatkan sorga dan sebagainya. Palsu semua ini, dan yang palsu itu kotor, yang palsu itu berdosa. Chinpo tidak lama tinggal di rumah Menteri Lutong Pi. Setelah dua hari tinggal di situ, dia lalu pamit dan sekali ini, tidak terasa terlalu berat bagi Bwe Kim. Semenjak gadis ini mendengar dari Chinpo bahwa pemuda itu sudah mempunyai tunangan, gadis itu menghibur diri sendiri dan menganggap bahwa pemuda yang amat dikaguminya itu bukanlah jodohnya. Chinpo melakukan perjalanan ke timur, memasuki wilayah Wuyah untuk mencari kekasihnya, Chiok Hwa. Dia menduga bahwa Chiok Hwa tentu berada di Pulau Hiu dan tidak mengikuti ayahnya yang bekerja demi kepentingan pemerintah kerajaan Wuyah. Dan hal ini menyenangkan hatinya. Chinpo menyewa sebuah perahu dan seorang diri berlayar menuju ke Pulau Hiu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sejak dia memasuki wilayah Wuyah, telah ada metu-meti musuh yang melihatnya dan diam-diam membayanginya. Karena itu, ketika memasuki perahu dan meluncurkan perahunya, ada perahu lain, sebuah perahu besar, yang juga meluncur dan mengikutinya. Dan di atas perahu besar ini terdapat dua orang yang amat marah kepadanya, yaitu si Tiantok Ong dan Tung Hai Mo Ong. Kedua orang datuk ini mendengar bahwa yang menggagalkan usaha mereka membunuh kaisar adalah Chinpo. Maka, ketika mendengar dari penyelidik, bahwa pemuda itu memasuki wilayah Wuyah, mereka berdua sendiri turun tangan membayangi dengan perahu. Setelah tiba dekat Pulau Hiu, Chinpo yang sedang melamun dan merasa gembira melihat pulau itu sudah nampak sebagai sebuah titik hitam, tiba-tiba terkejut melihat sebuah perahu besar hampir menabraknya. Dia bangkit berdiri dan menegur tukang perahu. Hei akan tetapi tegurannya tidak dilanjutkan ketika dia melihat si Tiantok Ong dan Tung Hai Mo Ong menjenguk keluar dari perahu besar itu. Chinpo, engkau terlalu mencampuri urusan kami. Sekarang engkau harus mati di tangan kami bentak Tung Hai Mo Ong dengan marah. Tadinya dia memang sudah setuju kalau puterinya menikah dengan pemuda ini, apalagi dia telah membuktikan sendiri bahwa kini ilmu kepandayan pemuda itu sudah hebat sekali. Puterinya berwajah buruk, kalau dapat menikah dengan pemuda ini, maka hal itu sudah menguntungkan sekali. Akan tetapi ketika mendengar betapa usahanya membunuh Kaisar digagalkan pemuda ini yang dulu juga telah mendengarkan percakapannya dengan si Tiantok Mo Ong, hatinya menjadi penuh kemarahan dan kebencian terhadap pemuda itu. Paman Kui, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Kalau aku menolong Kaisar Song Ta Chung, hal itu sudah menjadi kewajibanku karena aku adalah Kau La Sang. Pula, kalau dua negara bermusuhan, sebaiknya diselesaikan melalui perang, bukan dengan tindakan curang untuk melakukan pembunuhan kepada Kaisarnya. Tidak, Paman Kui, aku tidak merasa bersalah dan aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Mo Ong, kenapa mesti banyak cakap dengan bocah itu? Mari kita turun tangan membunuhnya teriak si Tiantok Ong dan begitu tangan kirinya bergerak, sinar hitam menyambar ke arah Chinpo. Pemuda ini maklum bahwa Raja Racun dari Barat itu menggunakan senjata yang pasti beracun, maka dia pun cepat mencabut yang kiam dan memutar pedang itu menangkis. Akan tetapi kedua orang kakek itu menggunakan kesempatan selagi Chinpo menangkisi senjata rahasia itu, Sudan melayang turun ke arah perahu kecil itu. Chinpo menjadi terkejut dan segera menggerakkan pedangnya untuk melindungi dirinya. Akan tetapi perahu itu terlampau kecil, kini menahan tubuh tiga orang yang sedang bertanding, tentu saja menjadi tidak kuat, lalu miring dan hampir terbalik, membuat ketiganya terlempar dan terjatuh ke dalam air. Tung Hai Mo Ong yang ahli dalam air segera menangkap lengan rekannya di bawah meloncat ke atas perahu besar. Akan tetapi Chinpo yang maklum bahwa kalau tertawan tentu dirinya akan celaka, lalu menyelam dan membiarkan dirinya terbawa gulungan ombak lautan sehingga sebentar saja dia sudah jauh dari perahu besar dan tidak nampak lagi oleh kedua orang musuhnya. Tung Hai Mo Ong dan Si Tian Tok Ong menganggap bahwa pemuda itu tentu telah tewas tenggelam, lalu melanjutkan perjalanannya. Chinpo bukan seorang ahli renang yang pandai. Setelah beberapa lamanya terbawa ombak, dia merasa lelah sekali. Untung dia tidak kehilangan pedangnya dan sudah menyimpan kembali pedangnya, lalu berusaha untuk tidak tenggelam dengan menggerak-gerakan kaki tangannya. Akan tetapi dia telah kehilangan arah, tidak tahu di mana arah Pulau Hiu yang tadi sudah agak dekat. Dia menjadi bingung dan terpaksa hanya mengikuti saja ke mana air laut yang bergelombang itu membawanya. Namun keganasan air membuat dia beberapa kali terpaksa harus menelan air laut sehingga terasa asin dan membuat kerongkongannya seperti kering. Tiba-tiba dia melihat sebuah benda terapung tidak jauh dari tubuhnya. Betapa girangnya melihat bahwa benda itu adalah sebuah perahu terbalik. Itulah perahunya yang tadi terbalik ketika dia bertanding melawan dua orang datuk itu. Cepat dia menggerakkan kaki tangan berenang menghampiri dan akhirnya dia dapat meraih perahu itu. Dia lalu membalikkan perahu itu dan duduk di dalamnya. Akan tetapi dia sudah kehilangan dayung. Dan ketika dia melihat kesekelilingnya, Pulau Hiu tidak nampak lagi. Bahkan daratan besar nampak jauh sekali, hanya merupakan garis menghitam dari situ. Betapapun juga, ini sudah merupakan petunjuk dan dia lalu menggerakkan perahu sedapatnya, menggunakan lengannya sebagai dayung menuju ke garis hitam itu. Entah berapa lama dia akan mencapai pantai karena setiap kali perahunya terdorong dan terbawa ombak. Penaga kedua tangannya untuk mendayung hampir tidak ada artinya. Chinpo merasa cemas juga. Tiba-tiba nampak sebuah perahu hitam meluncur cepat. Chinpo merasa khawatir, mengira bahwa penumpang perahu itu musuh-musuhnya dan di atas air itu dia merasa tidak berdaya. Ilmu silatnya tidak banyak menolong kalau perahunya terguling. Akan tetapi setelah perahu mendekat, hampir dia bersorak saking girangnya. Penumpang perahu itu adalah ciok Hwa, kekasihnya. Hwa amoe serunya girang bukan main. Akan tetapi gadis yang memakai cadar menutupi mukanya itu tidak menyambutnya dengan seruan girang. Tuaku, mengapa engkau selalu membuat ayahku marah kepadamu? Ia malah menegur. Akan tetapi aku. Sudahlah, cepat pindah ke perahu ini. Akan kuantarkan engkau ke pantai, kata ciok Hwa, suaranya terdengar seperti seorang yang berduka. Memang gadis ini merasa berduka. Ayahnya marah bukan main kepadanya, marah karena Cinpo telah menggagalkan rencana ayahnya yang membelah kepentingan kerajaan Wuyeh. Ayahnya memaki-maki Cinpo dan melarang ia berhubungan lagi dengan pemuda itu, apalagi berjodoh. Hwa amoe, kalau ayahmu marah kepadaku, itu sama sekali bukan karena salahku, bukan karena aku memusuhinya. Cinpo mencoba untuk menghibur hati kekasihnya yang nampak murung dari sikapnya yang diam saja sambil mendayung perahunya. Tidak memusuhi akan tetapi selalu menantangnya. Ayah marah sekali kepadamu karena semua rencananya gagal karena engkau, demikian kata ayah. Hwa amoe, tahukah engkau dalam hal apa aku menggagalkan rencana ayahmu? Aku tidak tahu, dan tidak ingin tahu. Aku hanya menghendaki agar engkau tidak menantang ayahku, tuaku. Bagaimana mungkin ayah dapat merestui hubungan kita kalau engkau selalu menentangnya dan membuat tayah marah dan benci kepadamu? Aku tidak menentang kepribadian ayahmu, akan tetapi apa yang dia rencanakan itu, tentu saja aku harus menentangnya. Dia bersekutu dengan si Tian Tok Ong dari HOU Hon untuk membunuh Kaisar Song Taichung. Melihat kenyataan ini, tentu saja aku menjagahnya. Aku adalah Kawula Song, melihat Kaisarnya akan dibunuh, apakah aku harus berdiam diri saja? Ah, ayah tidak bicara tentang itu kepadaku. Tentu saja. Itu merupakan rahasia besar. Agaknya kerajaan Wu Yeh bersekutu dengan HOU Hon dan merencanakan untuk membunuh Kaisar Song. Kemudian dalam keadaan kacau itu mereka berdua akan mengerahkan pasukan untuk menggempur kerajaan Song. Itulah sebabnya maka aku menggagalkan usaha pembunuhan itu, HW Amoy. Salahkah aku? Ciyok HWA menghentikan gerakan dayungnya sehingga perahu itu berhenti, terapung-apung di atas air lautan. Ia menghela nafas dan menundukkan mukanya. Aku bingung, tuaku. Kalau mendengarkan keteranganmu, aku memang tidak dapat menyalahkanmu. Akan tetapi ayah juga membela Wu Yeh, kami Kawula Wu Yeh. Air, perang memang amat jahat, tuaku. Aku membenci perang. Aku pun membencinya, HW Amoy. Akan tetapi kita tidak berdaya, kita terlibat. Kau tahu, HW Amoy, Kaisar Song hendak memberikan kedudukan Panglima kepadaku, akan tetapi ku tolak. Aku tidak mau terlibat langsung, aku tidak ingin perang, kalau tidak terpaksa sekali. Bagaimana, HW Amoy, dapatkah engkau memaafkan aku bahwa, aku telah mengecewakan hati ayahmu? Mendengar ini, HW Amoy malah menangis di balik cadarnya. Suara tangisnya jelas terdengar, isak tertahan dan kedua pundaknya bergoyang-goyang. HW Amoy kau kenapakah? Ayah telah marah sekali, dia memutuskan agar aku tidak lagi mengadakan hubungan denganmu, tuaku, atau dia tidak akan mengakuiku sebagai anak lagi. Akan tetapi aku, aku, Cinpo merangkul dan kini meledaklah, tangis Ciok HW di dada kekasihnya. HW Amoy, tenangkanlah hatimu. Percayalah, aku cinta padamu seorang dan aku bersumpah tidak akan menikah dengan wanita lain kecuali engkau. Hiburan ini mendenangkan hati Ciok HW dan kini Cinpo yang menggantikannya mendayung perahu sampai mereka tiba di tepi pantai. Keduanya, melompat ke darat dan Cinpo menarik perahu itu ke darat. Akan tetapi baru saja mereka mendarat, secara tiba-tiba muncul Tung Hai Mo Ong dan si Tiantok Ong. Bocah setan, engkau masih belum tewas bentak si Tiantok Ong yang terkejut juga melihat Cinpo masih hidup. Ciok HW Amoy, apa yang kau lakukan ini? Aku sudah melarangmu bentak Tung Hai Mo Ong. Ayah, aku, aku cinta padanya. Ciok HW Amoy membuat pengakuan yang membuat ayahnya semakin marah akan tetapi pengakuan itu mendatangkan rasa bangga dan girang di dalam hati Cinpo. Anak durhaka, Tung Hai Mo Ong lalu menampar ke arah muka Ciok HW Amoy yang bercadar. Duk, lengan datuk itu bertemu dengan lengan Cinpo yang sudah menangkis pukulan itu karena dia melihat kekasihnya sama sekali tidak berusaha mengelak. Tangan Tung Hai Mo Ong terpental ketika ditangkis pemuda itu dan dia menjadi semakin marah. Sementara itu, si Tiantok Ong juga sudah marah dan dia menyerang Cinpo dengan pukulan yang beracun. Namun Cinpo sekarang bukanlah Cinpo dahulu yang pernah dipukulnya roboh. Dengan mudah Cinpo mengelak dari pukulan itu dan ketika pukulan kedua melayang, pemuda itu menggerakkan tangan menangkis sambil mengerahkan sin kangnya. Des dan akibat pertemuan dua tenaga itu, si Tiantok Ong terhoyung ke belakang. Datuk ini terkejut dan juga marah sekali, bersama Tung Hai Mo Ong dia lalu maju lagi dan tanpa malu-malu keduanya mengeroyok pemuda yang lihai itu. Cinpo menggunakan keringanan tubuhnya untuk mengelak ke sana sini sambil mencari kesempatan untuk membalas. Akan tetapi dia mendengar teriakan kekasihnya. Tuaku, jangan lawan ayahku. Mengalah dan pergilah, tuaku. Mendengar suara kekasihnya yang demikian lemah mengandung tangis, Cinpo tidak tega dan dia pun melompat jauh ke belakang lalu berkelebat lenyap, melarikan diri dari tempat itu. Terdengar suaranya dari jauh disertai pengerahan KHI Kang, Selamat Berpisah, HW Amoy. Dua orang datuk itu tidak melakukan pengejaran. Agaknya mereka maklum bahwa mereka tidak akan mungkin dapat mengejar dan menyusul pemuda yang memiliki ilmu meringankan tubuh sedemikian hebatnya. Tung Hai Mo Ong memandang kepada putrinya. Kembali kau ke Pulau Hiu dan Awas, sekali lagi aku melihat engkau berhubungan dengan Cinpo, engkau akan kubunuh. Setelah berkata demikian, Tung Hai Mo Ong lalu pergi dari situ bersama si Tiantok Ong. Ciyok HWA masih berdiri dan menangis. Hatinya terasa berat dan bingung. Di satu pihak ia tidak ingin melihat ayahnya marah dan membencinya, di lain pihak ia tidak mungkin dapat memutuskan hubungannya dengan Cinpo. Ia terlalu mencinta pemuda itu. Cintanya terhadap pemuda itu amat besar dan tulus ikhlas. Hal ini bukan saja karena ia merasa suka dan kagum kepada pemuda itu, karena ketampanannya, karena kesederhanaannya, karena kebaikan budinya, atau karena ilmu kepandayanya, melainkan terutama sekali karena cinta pemuda itu kepadanya. Ciyok HWA merasa yakin sekali akan cinta kasih pemuda itu kepadanya. Ia merasa yakin bahwa ia tidak akan dapat menemukan cinta kasih seorang pemuda yang seperti itu kepadanya. Cinpo tentu benar-benar mencintanya, dan hal ini amat mengharukan hatinya. Setiap orang pria, tua ataupun muda, akan merasa jijik dan takut melihat wajahnya yang demikian buruk. Akan tetapi Cinpo bukan jijik, bahkan pemuda itu terang-terangan menyatakan cintanya kepadanya. Cinta karena kepribadiannya, bukan karena sekadar wajah cantik. Bahkan pemuda itu baru saja bersumpah tidak akan menikah dengan wanita lain kecualinya. Bagaimana mungkin ia akan dapat menjauhi pemuda seperti itu? Apa yang dipikirkan Ciyok HWA memang benar. Cinta asmara antar pria dan wanita memang selalu mengandung nafsu yang mendorongnya. Karena itu, maka ketampanan dan kecantikan memegang peran penting sekali dalam cinta kasih mereka. Maka, melihat betapa Cinpo tetap mencintanya walaupun telah melihat betapa wajahnya cacat dan buruk menjijikan, tentu saja hati Ciyok HWA merasa terharu dan ia pun menumpahkan seluruh perasaan cinta kasihnya kepada pemuda itu. Cinta kasih kita kepada orang lain selalu mengandung nafsu ingin senang sendiri. Kita boleh jadi tidak merasakan hal ini, akan tetapi kalau kita suka bercermin dan meneliti keadaan dalam hati kita sendiri, maka akan jelaslah bahwa seperti juga dalam hal-hal lain dalam kehidupan ini, nafsu juga sudah menyusup ke dalam perasaan yang kita namakan cinta itu, bahkan kita namakan cinta suci. Kita mengaku mencinta suami, istri, ataupun pacar. Benarkah cinta kita itu tulus dan ikhlas? Tidakkah terdapat pamrih yang besar tersembunyi di balik cinta itu? Kita mencinta, akan tetapi kita menghendaki imbalan yang lebih besar lagi. Kita ingin dia yang kita cinta itu juga mencinta kita, melayani kita, menurut kita, pendeknya menyenangkan kita. Bagaimana kalau yang kita cinta itu membenci kita, mengacuhkan kita, tidak menyenangkan hati kita? Masih akan adakah cinta kita itu? Demikian pula dengan cinta terhadap anak. Kita menganggap cinta kita itu murni, bersih dari segala pamrih. Benarkah itu? Bagaimana kalau anak kita itu durhaka terhadap kita, tidak berbakti, bahkan membenci kita dan melawan kita? Akan tetap adakah cinta kita terhadap anak yang demikian itu? Jangan lagi cinta terhadap seorang sahabat. Kita cinta kepada seorang sahabat karena dia baik kepada kita, karena dia menyenangkan kita, menguntungkan kita. Coba andai kata sahabat itu tidak menyenangkan, merugikan kita, masih adakah cinta kita itu? Cinta yang hinggap di hati kita manusia hanyalah cinta nafsu. Cinta kasih yang sesungguhnya suci dan murni hanyalah cinta Tuhan kepada semua umatnya. Cintanya tak terbatas dan melimpah ruah. Tuhan adalah cinta. Dosa manusia tak terhitung banyaknya, setiap saat manusia membuat dosa namun Tuhan tak pernah melepaskan cintanya terhadap diri manusia, tetap dipeliharanya, tetap dihidupkannya. Bahkan orang yang sejahat-jahatnya pun di dunia ini masih tetap menikmati karunia cintanya. Tuhan tidak pernah menginginkan sesuatu, apalagi imbalan. Terpujilah nama Tuhan dengan cinta kasihnya yang sejati. Chin Po melakukan perjalanan cepat pulang ke kota Raja Heng Cheo, menggunakan surat kekuasaannya untuk menghadap kaisar dan setelah menghadap kaisar Song Ta Chung, dia melaporkan tentang penyelidikannya. Tidak dapat diragukan lagi, yang mulia. Kerajaan Wu Yeh bersekutu dengan kerajaan HOU Hon dan hal ini akan merupakan bahaya besar bagi kerajaan Song. Mereka dapat sering tak menyerang dari arah timur dan selatan. Terutama sekali bangsa Wu Yeh kelihatan amat bersemangat untuk merebut kerajaan Paduka. Mendengar laporan ini, kaisar Song Ta Chung segera memanggil semua menteri dan panglimanya, termasuk pula Kok Su, untuk diajak berunding. Biar pan Kok Su mengusulkan agar mengajak kedua negara itu berdamai dengan mengiring upeti hadiah yang besar, namun sebagian besar para menteri dan panglima mengusulkan kepada kaisar bahwa sudah tiba saatnya untuk membasmi kedua musuh yang selalu mengganggu perbatasan itu. Kaisar akhirnya menurut dan segera pasukan besar dikerahkan dan berangkatlah pasukan dipimpin oleh panglima besar Chiu Kok Chiang menyerang ke kerajaan Wu Yeh. Chin Po juga ikut dalam pasukan itu, akan tetapi bukan untuk berperang. Dia tidak suka akan perang dan kalau dia pergi mengikuti pasukan besar itu adalah karena dia teringat akan kekasihnya dan mengkhawatirkan keselamatan kekasihnya. Kalau Chiu Kok Hwa tetap tinggal di Pulau Hiu, ia tentu akan selamat. Akan tetapi bagaimana kalau gadis itu dipaksa ayahnya dan ikut pula bertempur? Karena itulah dia ikut untuk melindungi kekasihnya, kalau-kalau gadis itu ikut dalam pertempuran. Pasukan Wu Yeh yang berjaga di perbatasan menjadi terkejut sekali ketika tiba-tiba muncul pasukan Song yang amat besar jumlahnya. Pertempuran terjadi dengan hebatnya, akan tetapi hanya sebentar karena pasukan Wu Yeh yang jauh kalah besar jumlahnya itu dapat didesak mundur. Pasukan Song terus menggempur dan maju sampai ke kota Raja Wu Yeh. Perang terjadi di mana-mana dan seperti biasanya, kalau terjadi perang, maka ratiatlah yang menderita paling hebat. Bahkan pasukan sendiri dapat menjadi musuh dengan tiba-tiba karena mereka yang berperang itu seperti kehasan darah. Mungkin karena perasaan takut yang menyelinap di hati membuat pasukan menjadi kejam dan berperasangka. Mereka merampoki rakyat dengan tuduhan membantu musuh. Belum lagi pasukan yang menyerang. Kemenangan membuat mereka mabok dan agaknya bagi yang menang, perbuatan apa saja halal. Chin Po yang ikut dengan pasukan itu melihat ini semua. Dia tentu selalu turun tangan mencegah dan melarang kalau melihat sendiri ada pasukan yang menindas rakyat, akan tetap bagaimana mungkin dia seorang diri mencegah terjadinya semua kebuasan itu? Dia hanya dapat berduka dan penasaran sekali melihat kesengsaraan rakyat jelata yang dusun atau kotanya dilanda perang. Pasukan Song terus maju menuju ke kota raja. Huyeh adalah sebuah kerajaan kecil dan pasukannya pun tidak berapa besar. Karena itu, mereka kewalahan menghadapi penyerbuan pasukan Song yang jumlahnya jauh lebih besar. Akhirnya, pertahanan dipusatkan di kota raja dan di sini terjadilah pertempuran yang paling hebat. Bahkan Tung Hai Mo Ong sendiri ikut mempertahankan kota raja ini. Namun, betapapun lihainya Tung Hai Mo Ong, menghadapi pasukan yang banyak dan di antara para perwira Song terdapat banyak orang yang lihai. Maka akhirnya pertahanan itu bobol dan Tung Hai Mo Ong sendiri menderita luka-luka parah yang memaksa dia untuk melarikan diri. Istana kerajaan Huyeh jatuh ke tangan pasukan Song dan semua perlawanan pun berhenti. Kerajaan Song menang dan seluruh wilayah Huyeh terjatuh ke tangan kerajaan Song. Jin Po yang tidak ikut berperang, tiba-tiba melihat seorang kakek tinggi kurus menggunakan ilmu berlari cepat. Kakek itu berlari cepat sekali akan tetapi dia terhuyung-huyung maka cepat dia pergi mengejarnya. Setelah dekat, dia melihat bahwa kakek itu adalah Tung Hai Mo Ong. Dan pada saat dia dapat menyusulnya, kakek itu tidak kuat lagi dan terguling reboh, pingsan. Jin Po cepat memeriksanya. Dia mengjeleng kepala dan menarik napas panjang. Luka-luka yang diderita kakek itu parah sekali. Agaknya tubuhnya telah menjadi sasaran banyak senjata dan terutama sekali dia mendapat pukulan-pukulan yang membuatnya terluka di sebelah dalam tubuhnya. Jin Po lalu menggendong tubuh itu, dibawanya masuk ke dalam hutan agar jangan terlihat orang bahwa dia menolong seorang tokoh bar di pihak musuh. Setelah berada di dalam hutan, dia merebahkan tubuh kakek itu di atas rumput, kemudian menempelkan kedua tangannya di dada kakek itu dan dia mengerahkan Sin Keng untuk membantu kakek itu. Tak lama kemudian, Tung Hai Mo Ong mengeluh dan membuka matanya. Ketika melihat siapa yang menolongnya, kembali dia mengeluh. Paman Kui Bok, harap jangan banyak bergerak, engkau terluka parah sekali. Biarkan aku berusaha mengobatimu. Kakek itu merintih. Percuma. Habis semua sudah. Bantu aku duduk, Jin Po. Terpaksa Jin Po menghentikan pengobatannya dan merangkul kakek itu, dibantunya duduk. Napas kakek itu tinggal satu-satu dan ia berkata. Jin Po, engkau anak yang baik, engkau masih suka membantuku aku. Sekarang mengerti, mengapa Cio Khawea mati-matian mencintaimu. Engkau anak baik, aku titip Cio Khawea kepadamu jadikanlah ia seorang istri. Yang baik, Awih. Paman, di mana Cio Khawea? Di Pulau Hiu? Kakek itu menggeleng kepalanya. Tidak ia lari lagi karena aku melarang. Ia berhubungan denganmu. Ia lari entah kemana, kau, kau carilah. Sampai dapat kakek itu terkula dan tuaslah dia. Jin Po menghela nafas. Dia merasa bingung dan sedih sekali mendengar Cio Khawea tidak berada di Pulau Hiu. Kemana perginya gadis itu? Dia merasa khawatir sekali kalau-kalau gadis itu terlibat dalam pertempuran pula. Dia tidak dapat melakukan apa-apa lagi terhadap Tung Hai Mo Ong Kui Bok kecuali mengubur jenazahnya. Dia lalu menggali lubang di hutan itu juga dan mengubur jenazah kakek itu. Kemudian dia menggulingkan sebuah batu besar, diletakkan di depan makam sebagai batu nisan agar kelak kalau dia dapat bertemu dengan Cio Khawea dia akan dapat mengajak gadis itu berkunjung ke makam ayahnya. Perang itu selesai dan pasukan pulang membawa kemenangan besar. Jin Po juga ikut pulang ke Heng Che O U. Kaisar Girang sekali mendengar laporan akan kemenangan itu dan Kaisar membagi-bagi hadiah dan kenaikan pangkat. Setelah selesai pembagian hadiah, dalam perundingan selanjutnya, Panglima Ciu Kok Chiang melapor kepada Kaisar. Yang mulia, setelah pasukan paduka mengadakan serangan ke Uyeh, maka terbuktilah bahwa kerajaan Uyeh yang selama ini menjadi sebab kekacauan di perbatasan, hanya merupakan kekuatan yang amat kecil saja dan dengan mudah dapat ditalukan. Oleh karena itu, mengingat bahwa kerajaan Uyeh telah bersekutu dengan kerajaan H. O. U. Hon untuk merobohkan kerajaan Sang, kalau menurut pendapat hamba, sebaiknya kalau memergunakan kesempatan ini untuk melanjutkan pembersihan ke H. O. U. Hon. Hamba sanggup memimpin pasukan untuk menundukkan kerajaan H. O. U. Hon yang juga merupakan duri di dalam daging. Mendengar laporan itu, suasana menjadi hening dan sebagian besar para menteri dan Panglima mengangguk setuju. Chin Po yang mendengarkan juga diam-diam merasa setuju. Kalau H. O. U. Hon sudah dapat ditundukan, berarti musuh Sang hanya tinggal dua, yaitu K. H. I. Tan dan N. C. O. U. berarti mengurangi bahaya yang mengepung kerajaan Sang. Akan tetapi tiba-tiba Kok Su berkata dengan suaranya yang lantang, mohon ampun kalau hamba berani mengemukakan pendapat hamba, yang mulia. Kata-kata ini membuat semua orang memandang kepada Lautian Seng Chu, Kok Su yang berpengaruh itu. Bicaralah, Kok Su, kata Kaisar. Menurut pendapat hamba, sungguh tidak bijaksana kalau sekarang kita menyerang H. O. U. Hon. Baru saja pasukan mendapat kemenangan, akan tetapi tidak berarti bahwa pasukan tidak lelah. Kita telah kehilangan banyak pasukan yang tewas dan terluka. Dalam keadaan lelah, perlukah dibebani lagi dengan penyerangan ke H. O. U. Hon? Sebaiknya ditunda dulu dan disusun lagi pasukan yang lebih kuat, baru beberapa waktu kemudian mengadakan penyerangan ke H. O. U. Hon? Kaisar mengangguk-angguk, lalu memandang kepada para Panglima. Usul itu baik juga, bagaimana pendapat kalian para Panglima? Panglima Chiu Kok Chiang menjawab, hamba kira kekhawatiran Kok Su itu tidak beralasan. Pasukan yang menang perang justru sedang dalam keadaan bersemangat tinggi, dan sebaliknya, pasukan H. O. U. Hon yang tentu sudah mendengar akan kemenangan kita atas Wu Yeh tentu sedang dalam keadaan gelisah dan khawatir. Sekaranglah saat terbaik untuk memukul mereka. Kalau dibiarkan sampai lain waktu, hamba khawatir H. O. U. Hon akan menghimpun kekuatan yang lebih besar untuk berjaga diri, dan kalau hal itu terjadi, tentu tidak mudah bagi kita untuk menundukkan H. O. U. Hon. Kembali Kaisar mengangguk-angguk, bagaimana pendapat para menteri dan Panglima yang lain? Ternyata semua menteri dan Panglima mendukung usul Panglima Chiu, maka akhirnya Kaisar memutuskan untuk sekarang juga mengirim pasukan ke kerajaan H. O. U. Hon dan menundukkan kerajaan itu. Dan kembali Chinpo mendapat perintah dari Kaisar sendiri untuk membantu Panglima Chiu. Dengan hati berat sekali Chinpo menerima tugas ini. Sebetulnya dia sedang bersedih karena mengingat Chiok H. W. A. Dia belum tahu di mana adanya Chiok H. W. A. dan bagaimana keadaannya setelah berakhir perang di W. Yeh. Dia ingin sekali pergi mencari Chiok H. W. A. sampai dapat, akan tetapi dia menerima perintah Kaisar yang tidak berani dia tolak. Dia harus berangkat ke H. O. U. Hon bersama pasukan. Setelah diperkenankan bubaran, Chinpo pergi ke taman umum di Kota Raja dan duduklah dia di bangku taman itu seorang diri melamun. Pasukan baru diberangkatkan besok, akan tetapi dia tidak mempunyai waktu untuk pergi mencari Chiok H. W. A. Mungkin membutuhkan waktu lama untuk dapat menemukan kekasihnya itu. Dia merasa seluruh tubuhnya lemas dan semangatnya melayang kalau teringat kepada Chiok H. W. A. Mendiang Tung Hai Mo Ong mengatakan dengan jelas bahwa Chiok H. W. A. tidak berada di Pulau Hiu, sudah melarikan diri karena dimarahi ayahnya yang melarang ia berhubungan dengan dia. Kemana perginya gadis itu? Pergi dalam keadaan negara sedang perang itu amat mengkhawatirkan hatinya. Dari mana timbulnya kekhawatiran? Kekhawatiran timbul dari pikiran yang mengada-ada, membayangkan yang bukan-bukan, membayangkan hal yang belum terjadi. Seperti seorang yang sehat, kalau ada wabah membayangkan dirinya terkena wabah penyakit dan dia pun khawatirlah. Kalau dirinya sudah terkena penyakit, maka kekhawatiran terhadap penyakit itu pun tidak ada lagi. Yang menimbulkan kekhawatiran adalah hal yang belum terjadi lagi, misalnya khawatir kalau penyakitnya tidak akan sembuh dan membawanya ke kematian. Demikian selanjutnya. Berbahagialah orang yang tidak membayangkan apa yang akan terjadi, melainkan pasrah kepada kekuasaan Tuhan dan hanya menghadapi apa adanya saja, soal nanti bagaimana nanti, dan dia pun akan terbebas dari kegelisahan dan kekhawatiran. Duka timbul dari perasaan ibadiri. Karena memikirkan kekasihnya, khawatir kalau kekasihnya tertimpa malapetaka sehingga tidak akan ditinggalkan kekasihnya, maka timbulah ibadiri yang mendatangkan duka dalam hati cimpu. Orang yang berduka dikala kematian orang yang disayang juga berduka karena ibadiri. Dia kehilangan yang tercinta, dia ditinggalkan yang tercinta, maka timbulah ibadiri dan duka. Berbahagialah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak selalu memikirkan dirinya sehingga dapat menerima apa adanya dan bersikap wajar, karena dia tidak akan dihinggapi ibadiri dan bebas daripada duka. Mengapa duka kehilangan sesuatu yang dianggap menjadi miliknya? Kita manusia tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri pun bukan miliknya, sewaktu-waktu dapat saja lenyap atau mati. Berbahagialah orang yang batinnya tidak memiliki apa-apa, yang batinnya tidak terikat dengan apapun, karena hanya batin yang bebas demikianlah yang akan mampu mengenal apa artinya bahagia. Kembali terjadi perang. Sekali ini, pasukan sang menyerang ke selatan, ke daerah yang diduduki kerajaan HOUHON, yaitu di daerah Shansi. Dan sekali ini perang terjadi dengan hebatnya karena selain pasukan HOUHON lebih besar jumlahnya dibandingkan pasukan WUYEH, juga mereka telah membuat persiapan lebih dulu. Begitu mendengar bahwa sekutu mereka, yaitu WUYEH telah digempur dan diduduki oleh pasukan sang, kerajaan HOUHON sudah merasa khawatir kalau-kalau HOUHON mendapatkan gilirannya. Maka, mereka segera menyusun kekuatan dan berjaga-jaga sehingga ketika pasukan sang benar-benar menyerang, mereka dapat melakukan perlawanan yang gigih. Pertempuran berlangsung sampai berbulan-bulan. Chinpo yang juga berada di pasukan sang, tidak ikut bertempur dan seperti biasa, dia lebih banyak mengurus penduduk yang lari mengungsi dan mencegah rakyat terganggu, baik oleh pasukan sang maupun pasukan HOUHON. Pada suatu hari dia melihat pertempuran antara dua kelompok pasukan sang melawan pasukan HOUHON. Seperti biasanya, Chinpo tidak ingin terlibat pertempuran, akan tetapi ketika dia melihat si Tiantok Ong muncul dan mengamuk, membunuhi banyak prajurit sang, dia tidak dapat tinggal diam saja. Si Tiantok Ong, akulah lawanmu bentaknya dan dia sudah melompat ke depan kakek itu. Kakek tinggi besar bermuka hitam dan bersorban itu marah sekali melihat Chinpo. Tadinya dia mengamuk menggunakan kedua tangannya yang besar panjang membunuhi para prajurit, akan tetapi begitu berhadapan dengan Chinpo, dia mencabut senjatanya yang mengerikan, yaitu sebatang pedang melengkung yang berkilauan saking tajamnya. Chinpo maklum akan kelihayaan datuk dari barat itu, maka dia pun telah mencabut yang kiam dari punggungnya. Bocah setan, kembali engkau yang berani menentangku. Engkau telah menggagalkan semua rencana kami, sekarang bersiaplah untuk mampus di tanganku si Tiantok Ong membentak. Tok Ong, dosamu sudah bertumpuk-tumpuk. Agaknya sekali ini engkau yang akan mengakhiri hidupmu, bukan aku kata Chinpo dengan sikap tenang, sama sekali tidak terpancing kemarahan oleh ucapan kakek itu. Mampuslah bentak pula si Tiantok Ong dan dia mengeluarkan teriakan menyeramkan. Kalau bukan Chinpo diserang oleh teriakan yang mengandung kekuatan ilmu hitam itu saja sudah cukup untuk merobohkannya. Akan tetapi pemuda berpakaian serba putih ini sudah menerima gemblengan dari Bu Beng Lojin, sudah menguasai kekuatan sihir yang dasyat, maka teriakan itu ditolaknya dan dia tidak terpengaruh. Ketika pedang melengkung menyambar lehernya, dia cepat mengelak dengan langkah ke belakang dan mengelebatkan yang kiam di tangannya untuk menangkis. Kering, terang-terang beberapa kali pedang itu bertemu pedang melengkung dan menimbulkan percikan bunga api. Si Tiantok Ong merasa betapa tangannya tergetar hebat, maka dia menjadi semakin penasaran. Tiba-tiba dia menyerang lagi dengan sabetan pedangnya dan ketika Chinpo mengelak, tangannya mulur panjang dan pedang itu tetap mengejar. Chinpo menggerakkan pedangnya menangkis dan ketika pedang lawan terpental, pedangnya menyambar ke arah lengan yang berubah panjang itu. Cepat si Tiantok Ong menarik kembali tangannya, kemudian sekali tangan kirinya bergerak, sebatang benda hitam meluncur ke arah dada Chinpo. Pemuda ini maklum bahwa pisau terbang itu tentu mengandung racun yang jahat sekali, maka dia tidak berani menyambut dengan tangannya melainkan mengelak. Kerap pisau yang terbang lewat itu mengenai tubuh seorang para jurid Song yang segera roboh dan seketika tubuhnya menjadi hitam seperti arang. Di sekitar tempat itu memang masih terjadi pertempuran yang hebat antara pasukan Song dan pasukan H.O.U.H.O.N. Kini Chinpo tidak mau mengalah dan hanya bertahan saja. Dia segera memainkan pedangnya dengan ilmu silat Engkau Heng Sin Kun dan begitu dia mendesak, si Tiantok Ong menjadi sibuk sekali. Baginya, pedang yang berkilauan itu seolah berubah menjadi banyak yang menyerangnya dari segala penjuru. Dia berusaha untuk melindungi dirinya dengan pedangnya yang melengkung itu, akan tetapi setelah lewat seratus jurus, pertahanannya Bobol dan pedang yang kiam dapat menembus gulungan sinar pedang yang dipakai sebagai perisai dan tepat mengenai dada si Tiantok Ong. Karena pedang itu menembus jantungnya, maka si Tiantok Ong roboh dan tewas seketika. Melihat ini, pasukan H.O.U.H.O.N. menjadi gentar dan kacau, mereka melarikan diri meninggalkan banyak mayat kawan mereka. Pertempuran berlangsung terus sampai berbulan-bulan, barulah akhirnya pasukan Song dapat menduduki kota raja. Akan tetapi biarpun mendapat kemenangan besar, pasukan Song kehilangan banyak prajurit. Demikianlah, dalam waktu setahun saja, kerajaan Wuyah dan H.O.H.O.H.O.N. terjatuh ke tangan kerajaan Song yang kini wilayahnya menjadi meluas ke timur sampai di lautan dan ke selatan. Hanya tinggal K.H.I.P. Tan dan N.C.O.U.U. saja yang masih belum dapat mereka taklukan. Kaisar menyambut kemenangan atas H.O.H.O.H.O.N. ini dengan penuh kegembiraan. Para Panglima lalu mengajukan usul agar kerajaan menghimpun pasukan-pasukan baru untuk memperbesar kekuatan bala tentara untuk menggempurnan C.O.U. dan K.H.I.T.A.N. Akan tetapi usul ini ditentang dengan keras oleh Kok Su. Yang mulia, kemenangan memang sepatutnya dirayakan. Akan tetapi kalau sampai mabok kemenangan dapat membuat kita sendiri kehilangan kewaspadaan. Harap paduka ingat bahwa menghimpun pasukan yang besar membutuhkan biaya yang luar biasa besarnya. Kini, K.H.I.P. Tan dan N.C.O.U. sudah tahu akan kekuatan kita, dan tentu mereka tidak berani sembarangan membuat kacau. Kalau kita gunakan sedikit emas untuk mengirim hadiah kepada mereka setiap tahun, tentu mereka akan menjadi tetangga yang baik. Menghimpun pasukan akan memakan biaya yang beberapa kali lebih banyak daripada kalau kita mengirim upet di tanda persahabatan. Sebaliknya, kalau kita menghendaki perang, peperangan belum tentu membuat kita menang. Harap diingat bahwa K.H.I.T.A.N. tidak boleh disamakan dengan H.O.U. Hon dan Wu Yeh. K.H.I.T.A.N. terlalu kuat dan kalau sampai terjadi perang dan kita kalah, kita akan kehilangan segala galanya. Nasihat ini diterima sepenuhnya oleh Kaisar dan demikianlah. Perang dihentikan dan Kaisar mengutus untuk mengiring upet di tahunan kepada K.H.I.T.A.N., bahkan kerajaan N.C.O. yang lebih kecil pun tidak diganggu. Para panglima diam-diam merasa prihatin sekali. Kekuatan pasukan sang amat kecil, hanya beberapa ratus ribu orang saja, padahal wilayahnya menjadi semakin luas setelah Wu Yeh dan Hao Hon ditundukan. Chin Po juga merasa penasaran. Diam-diam dia mencurigai Kok Su. Kenapa Kok Su agaknya tidak setuju kalau kerajaan sang memerangi K.H.I.T.A.N.? Akan tetapi kecurigaannya tidak ada buktinya, dan sungguh bodoh untuk menyerang Kok Su yang kedudukannya amat kuat dan amat dipercaya oleh Kaisar itu. Kekuasaan memang diperebutkan semua orang. Tanpa disadari lagi setiap orang memperebutkan kekuasaan, baik kekuasaan itu dimulai dari dalam rumah sendiri sampai keluar menjadi kekuasaan negara. Kekuasaan merupakan perkembangan dari si aku yang ingin dikenal dan diakui. Si aku, yaitu angan-angan dan gambaran tentang diri, diagungkan dan dibesarkan, ingin dikenal sebagai sesuatu yang besar dan karenanya haos akan kekuasaan. Kekuasaan dianggap sebagai identitas diri. Identitas si aku. Di samping itu, juga kekuasaan menjadi sumber dari segala macam kesenangan. Kekuasaan diperebutkan dan siapa menang dia berkuasa, siapa berkuasa dia pasti besar karena kekuasaan memang diperalat untuk membesarkan si aku. Bahkan hukum pun berada di tangan yang berkuasa. Sebetulnya, kecurigaan Chinpo bukanlah kecurigaan kosong belaka. Kok Sulaw Tian Sengcu sebetulnya adalah seorang manusia yang beratak palsu. Dia itu, ketika masih mudanya dahulu, pernah menjadi sute dari si Tian Tok Ong dan dialah sebetulnya yang tadinya bersekongkol dengan si Tian Tok Ong untuk membunuh Kaisar Sang. Tentu saja dengan cita-cita bahwa dia sendiri yang kemudian akan memegang kekuasaan dan menjadi Kaisar. Dia masih keturunan bangsa Tibet, karenanya dekat dengan bangsa Kaha Ittan dan Ye Uchen. Dia tidak mungkin dapat setia kepada Kaisar Sang, karena banyak sanak saudaranya, tanpa setahu Kaisar, menjadi korban dalam perang melawan kerajaan Sang. Demikianlah, dengan pandainya ada menyusup ke dalam istana kerajaan Sang dan dapat menduduki jabatan Kok Su dan mendapat kepercayaan sepenuhnya oleh Kaisar Sang Taichung. Dalam sikapnya, Kok Su memang selalu berhati-hati dan memperlihatkan kesetiaannya sehingga Kaisar sendiri dan para pejabat tinggi terkecoh. Ketika pembunuhan terhadap Kaisar gagal dan pembunuhnya hampir tertangkap oleh Chin Po, dengan cerdiknya Kok Su turun tangan membunuhnya agar rahasianya tidak sampai bocor. Kini kerajaan H.O.U.H.N. sudah jatuh, bahkan si Tian Tok Ong telah tewas, demikian pula kerajaan Wu Ye. Diam-diam dia mengatur siasat lagi, mendekati kerajaan KHA Itan dan mengadakan kontak rahasia dengan Pak Jiupak Sian yang menjadi tokoh KHA Itan dan juga dengan Namsan Chinjin tokoh Nancao. Dia berusaha untuk membuat kerajaan Sang menjadi semakin lemah dan dia sudah berhasil memujuk Kaisar agar tidak memperbesar pasukannya dan bahkan mengiring upeti kepada kerajaan KHA Itan sebagai tanda persahabatan. Biarpun Kok Su Lao Tian Seng Chu sudah bertindak dengan hati-hati sekali dalam menghubungi kedua tokoh ini, namun karena sudah menaruh kecurigaan, Menteri Lu Tong Pi yang memasang banyak metu-metu mulai dapat mencium ketidakwajaran ini. Beberapa kali orang-orangnya melihat berkelebatnya orang di waktu malam yang berkunjung ke gedung tempat tinggal Kok Su dan melihat pakaiannya bayangan itu seperti bayangan orang KHA Itan. Akan tetapi gerakan orang itu terlalu cepat sehingga tidak dapat tertangkap atau dilihat dengan jelas. Diam-diam Menteri Lu mencatat semua ini dan dia menghubungi Chinpo, memeritahu tentang kecurigaannya terhadap Kok Su dan minta agar Chinpo diam-diam melakukan penyelidikan atas diri Kok Su Lao Tian Seng Chu. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah kereta yang indah meluncur menuju ke pintu gerbang kota Raja sebelah barat. Ketika tiba di gardu penjagaan, kereta itu berhenti sebentar dan tirai kereta disingkap. Ketika melihat siapa yang berada di dalam kereta, para penjaga yang tadinya hendak memeriksa kereta, terkejut dan cepat memberi hormat. Siapa yang tidak mengenal Kok Su Lao Tian Seng Chu? Melihat para penjaga sudah memberi hormat, Kok Su menutupkan lagi tirai keretanya dan memerintahkan kusir kereta untuk melanjutkan perjalanan. Kereta keluar dari pintu gerbang dan kuda-kuda penarik kereta dilarikan dengan cepat menuju ke barat. Sekitar 30 li jauhnya dari kota Raja, kereta itu mendaki sebuah bukit menuju ke sebuah bangunan yang merupakan tempat peristirahatan Kok Su. Bukit itu sunyi dan bangunan itu menyendiri. Setelah tiba di pekarangan bangunan itu, kereta berhenti dan Kok Su meloncat turun dari dalam keretanya. Kusirnya lalu membawa kereta itu ke belakang bangunan dan Kok Su melangkah ke beranda depan. Dari dalam gedung itu muncul dua orang kakek yang menyambutnya. Yang pertama seorang kakek berusia 62 tahun, tubuhnya sedang dan kepalanya botak, alisnya tebal dan matanya seperti matahari mau, hidungnya. Pesek dan mulutnya besar. Yang menarik adalah telinganya yang lebar seperti telinga gajah. Kakek itu bukan sembelarang orang karena dia adalah datuk dari utara, yaitu Pat Jiu Pak Siantoko Kaha Itan. Ada pun kakek yang kedua adalah seorang kakek yang pendek kecil, seorang yang katai karena tingginya tidak lebih dari 1,5 meter. Akan tetapi jangan dipandang ringan kakek pendek kecil ini karena dia pun seorang datuk, yaitu datuk dari selatan Namsan Siantoko Hnan Chau. Hahaha, kalian berdua sudah datang lebih dulu tegur Kok Su sambil tertawa. Pat Jiu Pak Siantoko juga tertawa. Haha, yang menjadi tuan rumah malah terlambat. Aku sudah datang sejak kemarin dan Namsan Sian Jeng ini sudah datang sejak pagi tadi mereka saling memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada. Pada saat itu, dari dalam rumah muncul pula tiga orang muda, seorang gadis dan dua orang pemuda. Namsan Sian Jeng segera memperkenalkan gadis yang berusia sekitar 23 tahun, cantik manis dan bertahil alat di pipi kirinya itu. Kok Su, ini adalah muridku bernama Song Mei Ling dan yang ini muridku pula bernama Kim Pak Hun dia menuding ke arah seorang pemuda yang tinggi besar dan nampak gagah, yang berdiri di samping Mei Ling. Wah, murid-muridmu ini nampak gagah, cantik dan tampan, Sian Jeng, kata Kok Su memuji. Dan yang seorang ini, siapakah dia? Apakah Lo Chiampo sudah lupa lagi kepada saya? Kita pernah satu kali saling jumpa ketika Kok Su mengadakan pertemuan dengan Mendiang Suhu Si Tiantok Ong. Saya datang untuk membantu Kok Su, karena saya ingin membuat pembalasan atas kematian Mendiang Suhu. Nama saya Kam Song Kui. Ah, benar. Tentu saja kami menerima bantuanmu dengan senang hati, Song Kui. Sayang sekali gurumu telah tewas, akan tetapi jangan khawatir. Kita semua sudah tahu siapa yang membunuh gurumu, dan kita kelak tentu akan dapat membalas dendam itu. Mari kita bicara di dalam saja, Kok Su, kata Pat Jiu Pak Sian sambil memandang ke kanan-kiri karena bagaimanapun juga dia merasa khawatir kalau-kalau pertemuan rahasia ini akan terlihat orang lain. Baik, mari silakan masuk semua. Tiga orang muda ini sebaiknya menjaga di luar kalau-kalau ada orang luar menyusup masuk, kata Pat Jiu Pak Sian dan Nam San Sian Jan mengangguk. Kalian jaga di luar, katanya kepada dua orang muridnya. Dan engkau menemani mereka di sini, Song Kui, kata Kok Su dengan nada suara memerintah. Tiga orang muda itu mengangguk dan mereka tidak ikut masuk, melainkan menjaga di luar. Sungguh tidak tepat kalau berjaga dalam tempat terbuka seperti ini. Sebaiknya kita berjaga sambil bersembunyi agar kalau ada orang luar berani masuk, kita dapat menangkapnya, usul Kamsung Kui. Dua orang kakak beradik seperguruan itu menganggap usul ini tepat maka mereka lalu menyelingap ke ruangan depan dan menjaga sambil mengintai keluar. Dengan masuknya tiga orang muda itu, suasana di luar rumah itu nampak sunyi sekali. Dan ternyata usul Kamsung Kui tadi memang tepat sekali. Setelah suasana di luar gedung menjadi sunyi, tiba-tiba nampak berkelebat bayangan orang. Gerakannya cepat sekali dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang wanita yang memakai cadar hitam di depan mukanya. Wanita itu bukan lain adalah Kui Chiok Hwa. Seperti yang dikatakan oleh Mendiang Tung Hai Moong kepada Chin Po, Chiok Hwa melarikan diri dari ayahnya karena ayahnya melarang ia berhubungan dengan Chin Po. Dalam pelariannya ini ia melihat pertempuran besar terjadi di mana-mana yang mengakibatkan kerajaan Wu Yeh Takluk. Ia tidak memperdulikan pertempuran itu, tidak mau melibatkan diri, akan tetapi ia amat mengkhawatirkan ayahnya. Ia berlari-lari ke sana kemari mencari ayahnya, akan tetapi tidak berhasil menemukan orang tua itu. Sampai kerajaan Wu Yeh Roboh dan Taklu kepada kerajaan Sang, ia tidak berhasil menemukan ayahnya. Ia menjadi khawatir dan penasaran sekali. Ayahnya pernah bersekutu dengan si Tian Tok Ong dan juga dengan Kok Su Kerajaan Sang. Bagaimana sekarang kerajaan Sang malah menyerang Wu Yeh? Dan kemana ayahnya pergi? Ia tidak percaya kalau ayahnya melarikan diri. Ayahnya bukan orang pengecut macam itu. Kok Su Lao Tian Seng Chu? Kepadanya lah ia harus menanyakan ayahnya. Tentu Kok Su itu mengetahuinya karena bukankah mereka bekerja sama? Itulah sebabnya, pada hari itu ia melakukan perjalanan memasuki daerah Sang untuk mencari Kok Su Lao Tian Seng Chu. Di tengah perjalanan, ketika ia sudah hampir sampai di kota raja, ia melihat kereta itu. Pernah satu kali ia melihat kereta milik Kok Su Lao Tian Seng Chu, maka ia lalu membayangi dan ketika kereta itu tiba di rumah atas bukit, ia pun mengintai. Benar saja dugaannya, kereta itu milik Kok Su Lao Tian Seng Chu. Akan tetapi ia menjadi ragu ketika melihat Kok Su itu bertemu dengan dua orang kakek yang diketahuinya adalah datuk-datuk dari utara dan selatan. Ia ingin sekali menyelidiki apa yang akan mereka bicarakan. Mungkin saja mereka akan membicarakan tentang ayahnya. Setelah melihat mereka bertiga dan juga tiga orang muda itu masuk dan keadaan di luar gedung itu sunyi senyap, Ciok Hwa lalu meloncat dan menggunakan keringanan tubuhnya. Ia sudah berada di pendopo gedung itu ketika tiba-tiba tiga orang muda yang tadi dilihatnya memasuki gedung, tiba-tiba kini telah keluar dan mengepungnya. Tangkap Matu Mati musuh bentak So Mei Ling dan ia sudah menggerakkan pedangnya menyerang. Ciok Hwa juga sudah mencabut pedangnya dan menangkis. Terjadilah pertempuran antara kedua orang gadis itu. Kim Pak Hun segera membantu sumuinya, menyerang dengan pedangnya pula. Tentu saja Ciok Hwa menjadi terdesak karena baru melawan Mei Ling seorang saja keadaan mereka sudah seimbang. Melihat betapa gadis itu memiliki bentuk tubuh yang amat menggerahkan dan kulit tangan dan leharnya demikian putih kemerah-merahan, Kam Song Kwi yang Matu Keranjang itu, sudah menjadi tergila-tergila, akan tetapi dia tahu betapa buruknya wajah gadis itu. Jangan bunuh, tangkap agar kita dapat periksa apa kehendaknya katanya dan ia pun menggunakan sulingnya menyerang untuk menotok dan merobohkan gadis itu. Di keroyok tiga, tentu saja Ciok Hwa menjadi terdesak hebat dan akhirnya, sebuah totokan dari suling Kam Song Kwi dapat membuatnya roboh terkulai dan lemas tak berdaya. Biar ku buka cadarnya agar kita tahu siapa ia dan apa maunya menyusup ke sini kata pula Kam Song Kwi dan cepat dia lalu menggunakan tangan kirinya menyingkap cadar itu. Tiga orang itu melihat wajah yang penuh totol-totol hitam sehingga wajah itu nampak buruk sekali. Melihat ini, terkejut dan meloncatlah Mei Ling dan Pak Hun ke belakang. Ih, muka setan katanya Mei Ling Jiji. Kita bunuh saja gadis ini kata pula Kim Pak Hun. Tiga orang itu sudah menggerakkan pedang masing-masing, siap untuk membunuh. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan nyaring, tahan senjata. Tiga orang itu terkejut dan menengok, dan melihat seorang pemuda berpakaian putih yang sudah mereka kenal baik. Chin Po telah berdiri di sana. Pemuda ini menudingkan telunjuknya dan membentak, lepaskan pedang. Sungguh aneh, tiga orang itu tidak kuasa membantah dan mereka pun melepaskan pedang masing-masing sehingga jatuh berdentingan ke atas lantai. Chin Po melompat dengan cepatnya, menyambar tubuh Chiyok Hwa dan membebaskan totokan gadis itu. Tuako kata Chiyok Hwa terharu bahwa pada saat yang tepat kekasihnya muncul. Chin Po sudah mengambil pedang gadis itu dan menyerahkan pedang itu kepada Chiyok Hwa. Hwa Amoy, berhati-hatilah engkau. Kini tiga orang muda itu sudah merasa biasa kembali. Mereka masih terkejut melihat betapa mereka telah melepaskan pedang masing-masing. Kini mereka menyambar kembali pedang mereka dan memandang kepada Chin Po. Sang Chin Po, gadis itu adalah metu-metu musuh. Berani engkau membelanya? Suhu berada di dalam, apakah engkau hendak menentang suhu bentak Kim Pak Hun sambil menudingkan pedangnya? Sementara itu Mei Ling memandang dengan penasaran. Bagaimana mungkin Chin Po membela gadis yang wajahnya seperti setan itu dan nampaknya demikian akrab? Kalian tidak tahu rupanya. Nona ini adalah Chiyok Hwa, puteri dari Tung Hai Moong Kui Bok.